Intro Suatu hari, ada seorang pengasuh sedang menceritakan dongeng tentang bebek jelek yang berubah menjadi angsa cantik pada nona mudanya yang bernama Junita. Tapi si nona muda yang biasa dipanggil Junior itu tidak percaya dengan cerita tersebut. Dia merasa bahwa sesuatu yang jelek bisa berubah menjadi cantik hanya dengan operasi plastik. Junior hobi banget bersosial media dan memamerkan wajah cantiknya di Instagram. Tapi hari itu dia mendapat beberapa komentar jelek tentang wajahnya. Junior sontak menanggapi semua komentar itu dengan panik. Bahkan sang pacar mengatakan hal yang sama, pipi Junior terlihat lebih tembam. Mendengarnya, Junior pun berusaha melakukan berbagai cara untuk menguruskan pipinya. Hingga dia nekat melakukan tarik benang di sebuah klinik kecantikan. Tapi keesokan paginya, wajahnya malah semakin membengkak karena alergi. Dan beberapa hari kemudian, seluruh wajahnya langsung dipenuhi jerawat besar-besar. Si dokter bilang, wajahnya Junior butuh waktu kurang lebih satu tahun untuk sembuh kembali. Sekarang bukan cuma Junior yang stres, mamanya pun ikutan stres. Sejak tahu wajah Junior jadi hancur, semua teman-temannya langsung menjauhinya. Bahkan pacarnya juga sama aja. Dia menjauhi Junior dengan alasan ingin kuliah di luar negeri. Junior pun merasa sakit hati dan sedih, menyadari tidak ada seorang pun yang mencintainya dengan tulus. Saat Junior curhat di komunitas Agli Duckling Club, tiba-tiba ada seseorang yang menyarankannya untuk pergi ke daerah Pitsanulok. Karena di sana, ada seorang dokter yang bisa membantu mengobati wajahnya. Junior pun memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Sekalian melanjutkan pendidikannya di sana, mengambil jurusan kepariwisataan. Di tempat itu, Junior mengubah namanya menjadi Joe. Di kampus, dia bertemu dengan senior super ganteng bernama Sua, dan teman baru bernama Bi, Nung Ning, dan Noi. Awal melihat wajah Joe yang dipenuhi jerawat, mereka tampak kaget dan jijik. Tapi berbeda dengan Nung Ning. Dia malah mendoakan semoga wajah Joe cepat sembuh. Keesokan harinya, Joe jadi semakin tidak pede dengan wajahnya, sampai-sampai dia juga menutupi matanya dengan kacamata hitam. Tui si senior yang menyadarinya, langsung memanggil Joe ke depan, dan menyuruhnya untuk melepas shell-nya. Dengan ketakutan, Joe pun menuruti ucapan si senior. Tapi akibatnya, semua orang tampak kaget dan merasa jijik saat melihat wajah Joe. Joe hampir menangis saat semua orang menatapnya dengan jijik. Para senior malah terang-terangan mencelat jerawatnya. Tapi Sua dengan cepat menghentikan Tui, dan menyuruh semua orang yang menghina Joe untuk meminta maaf. Joe merasa keputusannya datang ke tempat itu salah, dan dia ingin kembali pulang. Tapi menurut Sua, Joe tidak perlu memperdulikan omongan orang lain. Pada akhirnya, Joe memutuskan untuk menceritakan penyebab kenapa wajahnya berjerawat pada teman-temannya. Tadi duga mereka pun memberikan dukungan pada Joe. Sebelum acara ospek selesai, Tui mengumumkan bahwa para senior ternyata mengirim mata-mata untuk berpura-pura menjadi mahasiswa baru. Dan Nungning ternyata salah satu dari mata-mata itu. Tapi ternyata cowok secakep dan sebaik Sua sudah ada yang punya. Nungninglah cewek yang beruntung itu. Mereka bahkan tinggal bersama dalam satu kamar asrama. Singkat cerita, kelas pertama yang Joe ikuti adalah kelas Profesor Amor. Si Profesor menyuruh para mahasiswanya untuk presentasi di depan kelas tentang kesan mereka terhadap traveling dalam negeri. Joe pun mempresentasikan kesan-kesannya terhadap pusat perbelanjaan di Bangkok. Tapi bukan itu yang si Profesor maksud. Maka dari itu, Joe harus membuat presentasi lain yang lebih baik. Bingung karena tidak kunjung menemukan ide, Sua pun menyarankan Joe untuk mempresentasikan pizza nulok saja. Malam harinya saat kembali ke asrama, hujan turun deras hingga membuat atap kamar asramanya bocor. Nui pun pindah ke asrama lain, sementara Joe ngungsi ke kamar asramanya Nungning dan Sua. Kesokan paginya saat Joe terbangun, dia mendapatkan Sua sedang tidur di lantai tanpa selimut, sementara Nungning tidak ada di kamar. Saat Joe ingin menyelimuti Sua, tiba-tiba cowok itu bergerak dan menarik Joe ke dalam pelukannya, mengira yang dia peluk itu adalah Nungning. Singkat cerita saat di kelas Profesor Amor, Joe kembali maju ke depan kelas untuk presentasi lagi. Sesuai saran Sua, Joe kini mempresentasikan kesan-kesannya tentang pizza nulok. Tadi duga presentasinya sukses dan membuat semua orang terkesan. Sua yang tahu akan hal itu pun mengajak mereka makan bersama untuk merayakan kesuksesan Joe. Tapi saat di tengah perjalanan, motor butut Sua tiba-tiba mogok, dan tali sendal jepitnya copot. Sua langsung memperbaikinya di hadapan banyak orang yang berlalu-lalang, dan itu membuat Nungning malu. Gara-gara masalah itu, Sua dan Nungning jadi bertengkar hebat. Sua merasa sendalnya masih bisa diperbaiki. Dengan kondisi ekonominya saat ini, dia nggak mau membuang-buang banyak uang. Nungning yang ngambek pada Sua pun langsung pergi begitu saja. Gara-gara pertengkaran itu, kini mood Sua jadi berantakan. Joe pun berusaha meyakinkan Sua, bahwa Nungning hanya cemas. Dia tidak ingin kaki Sua terluka karena memakai sendal rusak. Pada akhirnya, Sua meminta maaf pada Nungning lewat telepon. Dan hubungan mereka pun kembali membaik secepat itu. Gara-gara kamar asrama Joe masih direparasi, dia akhirnya pindah ke asrama lain. Tepatnya di sebelah kamar Nungning dan Sua. Usai pindahan, Joe dan pengasuhnya pergi ke mal untuk makan. Tapi tidak sengaja Joe melihat Nungning sedang berkencan dengan cowok lain. Joe berusaha menyembunyikan wajahnya. Tapi si pengasuh tiba-tiba memanggil namanya dengan keras. Joe sontak segera pergi dari tempat itu. Akibat kejadian tadi, Joe jadi bingung. Haruskah dia memberitahu Sua tentang perselingkuhan Nungning? Esok harinya di kampus, Joe lagi ngumpul sama Bi dan Noe. Tik teman mereka yang bergaya mewah tiba-tiba datang untuk menagi uang jas almamater. Sebenarnya Bilah yang memilih Tik sebagai bendahara kelas. Tapi di saat Tik menagi uangnya, Bi malah merasa kesal karena gak mampu membayarnya. Sepulangnya dari kampus, Joe dan Bi pergi ke rental DVD. Ternyata ada Sua yang sedang kerja paruh waktu sebagai kasir. Sua lalu mengajak mereka makan bareng. Tidak lupa dia menelpon Nungning. Tapi cewek itu menolak dengan alasan mau menginap di rumah teman untuk ngerjain tugas. Joe sontak curiga. Apa Nungning lagi sama selingkuhannya? Tiba-tiba saja Joe bertanya, apakah Sua pernah berpikir untuk selingkuh? Sua sontak heran mendengar pertanyaan Joe dan menduga Joe sedang disuruh Nungning untuk mengetes perasaannya. Sua lalu menjawab, dia gak pernah berniat selingkuh karena dia miskin. Tapi dengan kemiskinannya itu, dia bisa mengetahui siapa saja orang-orang yang benar-benar ingin bersamanya. Sua pun merasa beruntung karena memiliki Nungning. Sejak orang tuanya meninggalkannya, Sua harus bekerja untuk membiayai hidupnya sendiri. Karena hal itu, Joe jadi semakin kagum pada Sua. Esok harinya, Joe tidak sengaja berpapasan dengan Nungning. Cewek itu berterima kasih pada Joe karena dia tidak memberitahu Sua soal perselingkuhannya. Nungning sebenarnya pernah memperkenalkan Sua pada kedua orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak menyetujui hubungan mereka karena Sua miskin. Orang tuanya lebih setuju jika Nungning berhubungan dengan pria kaya. Nungning pun memohon agar Joe merahasiakan masalah ini untuk sementara waktu sampai dia menemukan jalan keluarnya. Suatu hari, orang tua Nungning mendadak ingin berkunjung ke kamar asrama anaknya. Nungning sontak meminta bantuan Joe untuk menyembunyikan semua barang-barang Sua di kamarnya. Karena tidak punya banyak waktu, Joe dan Bi dengan asal memasukkan semua barang-barangnya Sua ke dalam sebuah keranjang. Untunglah mereka berhasil memindahkannya tepat waktu. Saat Sua datang, Joe langsung memberitahu bahwa kedua orang tuanya Nungning datang mendadak. Pada akhirnya, Sua mengajak Joe pergi untuk menghabiskan waktu sampai kedua orang tua Nungning pulang. Hanya inilah yang bisa Joe lakukan, membantu Sua di saat cowok baik itu punya masalah. Siang itu di kampus, cowok selingkuhan Nungning yang bernama Todd tiba-tiba datang untuk memberikan Nungning snack. Sua yang merasa cemburu sontak bertanya, ada hubungan apa cowok itu dengan Nungning? Saat tahu bahwa Todd adalah pacarnya Nungning, keributan pun terjadi. Sua malah jadi semakin marah. Menyadari Joe dan Bi telah merahasiakan perselingkuhan Nungning darinya. Sua pun menyeret Todd sampai ke asrama mereka dan melabrak Nungning. Nungning akhirnya berterus terang bahwa kedua orang tuanya lebih setuju jika dia berpacaran dengan Todd. Nungning pun mengakui bahwa dia lebih memilih Todd karena pria itu bisa melakukan berbagai hal yang tidak bisa Sua lakukan, seperti mengajaknya makan di restoran dan Todd selalu punya waktu untuknya. Pada saat itu juga, Nungning pun meminta putus pada Sua. Sejak keduanya putus, Sua menghilang entah kemana dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadanya. Joe jadi sangat cemas dan berusaha mencari Sua ke semua tempat kerjanya. Suatu hari saat Joe kembali ke asrama, tiba-tiba ada seseorang yang menyergap dan membungkam mulutnya. Ternyata orang itu adalah Sua. Penampilannya lusuh dan berantakan. Dengan perasaan lega, Joe langsung memeluk Sua erat-erat. Sua meminta maaf karena telah membuat Joe cemas. Sua sebenarnya sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi. Karena belakangan ini, Nungning sering cari masalah dengannya untuk hal sepele. Saat sedang membantu Sua mengambil barang-barangnya di kamar Nungning, Joe mendapat telepon dari Bi yang sedang stres. Gara-gara Tick belum membayar uang jasnya pada si toko. Anehnya lagi, Tick sama sekali gak bisa dihubungi. Sejak putus dari Nungning, Sua mulai tertarik pada Joe. Dia sering menggodai keluguan Joe dan bertanya-tanya, apakah Joe pernah pacaran? Begitu Joe mengkonfirmasi kalau dia sedang single saat ini, Sua langsung meluncurkan aksinya untuk merayu cewek itu. Sementara itu, masalah yang dihadapi Bi jadi semakin rumit. Pihak tokojas mengancam akan melaporkan masalah ini ke polisi kalau mereka tidak segera membayar uangnya. Tapi masalahnya, Tick sekarang menghilang dan tidak bisa dihubungi. Bi pun dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya karena dia ketua. Saking stresnya, Bi sampai berniat melompat ke pagar pembatas. Joe dan semua orang yang melihatnya sontak panik. Untunglah Sua cepat datang untuk menahannya. Dia berusaha menenangkan Bi dan akan membantunya mencari uang untuk membayar jas tersebut. Bi akhirnya bisa sedikit tenang. Tapi begitu dia melihat ke bawah, Bi malah jadi panik dan terjatuh. Untungnya Bi baik-baik saja dan cuma patah kaki. Singkat cerita, Sua dan Joe akan pergi mencari Tick ke kampung halamanya. Mereka berdua akhirnya pergi bersama memakai mobil pinjaman. Sepanjang perjalanan, mereka menghabiskan waktu berdua seperti pasangan yang lagi kencan. Joe dan Sua akhirnya tiba di rumah Tick. Saat Tick muncul, Sua langsung melabrak cewek itu tentang masalah uang jas yang tidak jelas kemana perginya. Sampai membuat Bi stres berat. Tick pun mengaku bahwa dia sudah menghabiskan semua uang itu tanpa sisa sedikitpun. Dia berencana mengganti uang itu setelah mendapat kiriman bulanan dari ayahnya. Tapi entah kenapa, belakangan ini si ayah tidak mengiriminya uang. Sua yang sudah sangat marah pun berniat melaporkan Tick pada polisi. Tapi cewek itu langsung berlutut meminta maaf dan berjanji akan mencari pekerjaan untuk mengganti uang tersebut. Joe pun memutuskan untuk membantu kedua temannya itu mencari uang dengan bekerja paru-waktu di tempat yang sama dengan Sua. Tapi sekeras apapun usahanya, tetap saja uang yang dia hasilkan cuma sedikit. Pada akhirnya, mereka pergi ke toko jas untuk berunding. Joe berusaha memohon pada pemilik toko agar mereka diperbolehkan membayar dengan cara dicicil. Tapi anehnya, sepemilik toko malah berbaik hati merelakan uang itu. Alasannya, karena dia tidak tega menagih mereka setelah mengalami masalah korupsi. Saking bahagianya, Joe tiba-tiba memeluk Sua dengan erat. Pada hari itu juga mereka langsung mengunjungi Bi di asramanya untuk memberitahukan masalah itu. Bi pun merasa lega mendengarnya. Singkat cerita esok harinya, tiba-tiba Sua datang ke kamar asrama Joe untuk menumpang berteduh karena di luar sedang hujan lebat. Saat Joe membuka pintu kamar, dia malah terbengong-bengong melihat Sua yang basah kuyup. Sua dengan santainya masuk ke kamar Joe, lalu tiba-tiba saja melepas kaosnya tepat di hadapan cewek itu. Melihat ekspresi Joe, Sua jadi geregetan untuk menggoda cewek itu. Karena Sua nggak berhenti menggodanya, Joe sontak pergi keluar kamar. Tapi saat Sua ingin mengejarnya, mereka malah bertemu dengan Nung Ning. Joe yang merasa canggung pun kabur meninggalkan keduanya. Tanpa memperdulikan Nung Ning, Sua malah ikut keluar untuk mengejar Joe. Saat di luar asrama, Joe baru sadar bahwa Sua telah membohonginya. Nyatanya, langit bersinar sangat cerah. Tidak ada bekas hujan sedikit pun. Tiba-tiba Joe merasa takut Nung Ning akan salah paham setelah melihat mereka tadi. Tapi Sua nggak peduli. Dia dan Nung Ning kan sudah putus. Esok harinya saat rapat bersama para senior, Joe diminta ikut untuk mengorganisir acara rekreasi jurusan mereka. Tui menyarankan untuk pergi ke Wang Nam Kyu, yang memiliki pemandangan indah. Maka usai rapat, Joe dan Sua pergi ke toko buku, untuk mencari buku panduan tentang tempat itu. Saat Joe meminta tolong pada Sua untuk mengambil buku itu, bukannya membantu, Sua malah menggendong Joe dan menyuruhnya untuk mengambilnya sendiri. Tanpa mereka sadari, ada Nung Ning yang diam-diam memperhatikan mereka dengan rasa cemburu. Singkat cerita, saat acara rekreasi dimulai, ada cowok baru yang naksir sama Joe. Dia adalah Profesor Tanakorn. Profesor itu secara terang-terangan mendekati Joe, memuji kecantikannya, bahkan mengajaknya selfie. Dan itu membuat Sua jadi cemburu berat. Melihat hal itu, Tui langsung mengkonfrontasi Sua tentang perasaannya pada Joe. Tui juga menyarankan agar Sua memperjelas hubungannya dengan Joe, sebelum ada cowok lain yang merebutnya. Acara pertama mereka di tempat itu adalah game menatap. Saat Sua disuruh main, Nung Ning langsung maju dan menawarkan diri jadi lawannya. Saat giliran Joe dan Profesor Tanakorn, lagi-lagi Sua merasa cemburu. Setelah game selesai, Sua menghadang Joe dan menantangnya untuk main game menatap bersamanya. Ketika keduanya saling menatap, Sua tiba-tiba saja mendekatkan wajahnya. Saat Sua mendekatkan wajahnya untuk mencium Joe, tiba-tiba Nung Ning muncul dan mengganggu mereka. Acara pun terus berlanjut dengan penuh keceriaan sampai malam tiba. Di tengah acara, Sua menyeret Joe menjauh dari sana untuk membawanya melihat bintang-bintang. Joe berkata bahwa bintang-bintang di atas sana sangat indah. Sua setuju, tapi yang dia pandang dan dia maksud bukanlah bintang, melainkan wajahnya Joe yang jauh lebih cantik daripada bintang-bintang di langit. Esok harinya, mereka kembali ke Pizza Nulok. Saat Sua ingin mengantar Joe pulang, tiba-tiba Nung Ning muncul dan melihat mereka dengan tatapan cemburu. Joe sontak merasa canggung dan melepaskan tangan Sua yang merangkulnya. Sepeninggal Joe, Nung Ning langsung mengkonfrontasi Sua yang belakangan ini tampak sangat dekat dengan Joe. Sua pun mengingatkan Nung Ning bahwa sekarang mereka sudah putus, jadi Nung Ning gak berhak bersikap posesif padanya. Sua juga menambahkan bahwa dia akan berusaha untuk mendapatkan cintanya Joe. Setelah meninggalkan Nung Ning, Sua mencoba mencari Joe dan bertanya pada Bi. Ternyata Joe sedang melakukan perawatan rutin di kliniknya dokter Sakda. Wajah Joe sekarang sudah mulai membaik, mungkin karena perawatan rutinnya, atau mungkin juga karena Joe sedang jatuh cinta. Tapi Joe langsung menyangkalnya. Tiba-tiba Sua muncul tergesa-gesa karena cemas dan mengira terjadi sesuatu yang buruk pada Joe. Dokter Sakda langsung berpikir, pasti inilah pria yang membuat Joe jatuh cinta. Sepeninggal dokter Sakda, Sua tiba-tiba saja mengeluh capek. Bukan capek karena menyusul Joe ke klinik, tapi capek karena Joe tak kunjung peka terhadap rayuannya. Joe malah mengira rayuan Sua selama ini hanyalah gurauan belaka. Sua sontak merasa heran. Biasanya saat dia merayu cewek, cewek itu pasti akan langsung jatuh cinta padanya. Tapi dengan Joe, cara tersebut tidak berhasil. Dengan sangat yakin Sua pun berkata bahwa dia serius menyukai Joe. Di saat sedang bersama Joe, dia merasa nggak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Pada saat itu juga Sua langsung mengajak Joe berpacaran. Tapi tak diduga Joe malah menolaknya tanpa berpikir panjang. Joe berkata bahwa dia nggak punya perasaan apapun pada Sua. Tapi ternyata penolakan dari Joe tidak membuat Sua menyerah. Dia benar-benar melakukan apapun untuk membuat Joe jatuh cinta padanya. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah membuang ponsel lawasnya dan menggantinya dengan ponsel baru agar dia bisa chattingan dengan Joe. Suatu hari setelah sibuk belajar, Joe ketiduran. Sua diam-diam memanfaatkan kesempatan ini untuk memotretnya dan mengancam akan memposting foto tersebut ke Facebook jika Joe nggak mau pacaran dengannya. Sejak saat itu, Sua selalu mengancam Joe untuk melakukan berbagai hal untuknya. Seperti mengancam Joe untuk memberinya semangat menghadapi ujian, lalu menyuruhnya membelikan es kopi. Padahal dia akan kerja di coffee shop. Joe lama-lama jadi kesal dan langsung merebut ponselnya Sua untuk menghapus foto itu. Suatu hari, Joe mendapati Sua sedang menunggunya di depan asrama. Sua berkata bahwa dia akan mengikuti kemanapun Joe pergi. Sampai Joe mau mengakui bahwa dia juga mencintai Sua. Sebenarnya di saat bersama dengan Sua, Joe merasa memiliki petualangan baru. Sua selalu membuatnya merasa nyaman dan aman. Tapi entah mengapa, dia masih belum bisa menerima cowok itu sebagai pacarnya. Sepanjang liburan kuliah, Joe dan Sua sering menghabiskan waktu bersama. Suatu hari saat sedang makan mie di warung pinggir jalan, tiba-tiba ada dua pria yang tersenyum pada Joe. Tapi dengan lugunya, Joe malah membalas senyum mereka. Sua yang tahu akan hal itu sontak menyeret Joe pergi, walaupun mereka belum selesai makan. Malam harinya saat Sua mengantarkan Joe pulang, tiba-tiba turun hujan deras. Sua pun memohon, agar Joe mengizinkannya menginap, karena jalanan terlalu gelap dan licin akibat guyuran hujan. Pada akhirnya, Joe mengizinkan Sua untuk menginap di asramanya. Lucunya Sua malah memakai gaun tidur yang sama dengan Joe. Takut terjadi yang tidak-tidak, Joe pun menempatkan guling di tengah-tengah kasur sebagai pembatas. Singkat cerita, liburan pun usai. Saat Joe kembali ke kampus, dia langsung jadi pusat perhatian, karena wajahnya semakin terlihat cantik. Bi dan Nui ternyata sudah dengar, bahwa sepanjang liburan ini, Joe dan Sua sering jalan bareng. Tapi Joe masih aja menyangkal hubungan mereka. Sore harinya, sewaktu Joe sedang pergi ke klinik Dr. Sakda, tiba-tiba ada cowok bermobil mewah yang berhenti untuk menyiapkan Joe. Cowok bernama Ryu itu langsung menawarkan tumpangan padanya. Tapi Joe menolak tawaran tersebut dengan sopan. Esok harinya, kampus mereka akan mengadakan acara pemilihan bintang fakultas. Dari fakultas mereka, Sua terpilih jadi kontestannya. Tapi ada satu kontestan dari fakultas lain yang langsung menarik perhatian Bi. Orang itu adalah Ryu. Saat melihat Joe, tanpa basa-basi Ryu langsung meminta messenger ID-nya. Lagi-lagi Sua merasa cemburu melihatnya. Gara-gara masalah itu, Sua dan Joe jadi bertengkar. Sua menuduh tujuan Joe mempercantik diri agar dia dikerubungi banyak pria. Jelas aja Joe gak terima dengan tuduhan itu. Di satu sisi, Bi yang pernah dengar asal-usul tentang Ryu langsung memberitahu Sua bahwa cowok itu adalah buaya darat parah yang sudah merayu semua cewek cantik dari berbagai macam fakultas. Bi pun memberi sebuah ide pada Sua bagaimana caranya mendapatkan hati Joe. Ide-nya adalah menyerah Joe ke tempat latihan Judo dengan alasan untuk belajar pertahanan diri. Siapa tahu suatu saat nanti ada seseorang yang berusaha melecehkan Joe. Dan pelatihnya tentu saja Sua. Sudah terlanjur ada di tempat itu, terpaksalah Joe latihan Judo dengan wajah cemberut. Bahkan saat Joe mengeluh capek dan kesakitan pun, Sua terus memaksanya untuk berlatih. Sua tiba-tiba berkata bahwa dia benci melihat Joe semakin cantik setiap harinya. Karena dengan begitu, akan ada semakin banyak cowok-cowok yang menyukai Joe. Di satu sisi, Ryu terus melancarkan aksinya untuk merayu Joe. Dengan mengirimi cewek itu berbagai barang-barang romantis, Bi yang berperan sebagai mata-mata selalu memberikan semua informasi itu pada Sua. Saking kesalnya, Sua bahkan langsung pergi di tengah-tengah jam kerjanya untuk mencari Joe. Sua berusaha mengirimi Joe pesan teks, tapi dengan bahasa yang kasar. Joe jelas kesal, sampai mengabaikan semua pesannya. Ujung-ujungnya, Bilah yang harus jadi korban. Sua menyuruhnya menyampaikan pesan pada Joe. Dan begitu pula sebaliknya, sampai Bi jadi capek dan kesal sendiri. Saat tahu Joe akan pergi ke klinik lagi, Sua kembali menuduh Joe sengaja mempercantik diri agar disukai oleh banyak pria. Joe pun semakin sedih mendengar ucapan Sua. Setibanya di klinik, si dokter sepertinya tahu masalah seperti apa yang sedang Joe hadapi. Jika jerawat butuh waktu untuk sembuh, begitu pula dengan cinta. Joe harus menyesuaikan diri secara bertahap dan belajar memahami Sua. Jika Sua ditakdirkan untuk Joe, maka apapun yang terjadi, mereka akan selalu punya cara untuk bisa bersama. Setibanya Joe di rumah, ada telepon masuk dari Sua. Sua mengakui bahwa ucapannya memang terdengar jahat. Tapi dia sama sekali gak merasa bersalah atas semua tuduhannya pada Joe. Bahkan Sua merasa kelakuan Joe saat ini persis dengan nungning. Jelas saja Joe kesal mendengarnya, dan langsung mengakhiri sambungan telepon. Tiba-tiba dia mendapat pesan dari Ryu, yang ingin mengajaknya berkencan. Awalnya Joe hendak menolaknya, tapi gara-gara kesal dan sakit hati pada Sua, dia malah menerima ajakan kencan Ryu. Setelah melakukan kencan dengan Ryu, Joe menyadari bahwa dia telah melakukan apa yang Sua tuduhkan padanya. Padahal Ryu membawanya ke berbagai tempat mahal. Tapi entah mengapa itu semua tidak membuat Joe senang. Saat Ryu membawanya nonton bioskop, Joe menyadari bahwa nonton film gratisan bersama Sua di rental DVD jauh lebih mengasihkan. Saat mereka makan spageti di restoran, Joe merasa mie di warung pinggir jalan rasanya jauh lebih enak. Kue yang Ryu belikan untuknya pun, rasanya tidak seenak es krim kaki lima yang biasa dia nikmati bersama Sua. Kencan bersama Ryu justru membuat Joe menyadari perasanya sendiri, bahwa hatinya kini telah menjadi milik orang lain. Saat Ryu mengantar Joe pulang, Sua ternyata sudah menunggu mereka. Dia langsung menyeret Joe keluar dan mengklaim bahwa cewek itu adalah miliknya. Kesal melihat tingkah Sua, Ryu malah menghinanya dengan sebutan bocah kuil miskin yang makan gratisan dari sumbangan orang. Sua sontak menghajarnya dengan kesal. Sepeninggal Ryu, Sua kembali mengkonfrontasi Joe karena menerima ajakan kencan Ryu hari itu. Tapi Joe menjawab bahwa itu sah-sah aja karena dia nggak punya hubungan apapun dengan Sua. Sedih mendengar ucapan Joe, Sua pun bertanya, jika dia keluar bersama gadis lain, apa yang Joe rasakan? Joe malah menjawab bahwa dia nggak keberatan jika Sua melakukan hal itu. Sua pun merasa sangat kecewa mendengarnya. Untuk yang terakhir kalinya, Sua bertanya, kenapa Joe nggak mau pacaran dengannya? Joe merasa bahwa mereka terlalu berbeda dan tidak akan pernah bisa cocok. Dan hari ini, Sua telah membuktikan padanya bahwa mereka memang tidak akan pernah cocok. Setelah menjawab pertanyaan Sua, Joe pun pergi. Singkat cerita, Joe sudah kembali ke asramanya sambil menangis. Si pengasuh yang datang untuk membawakan pakaian bersih tampak cemas melihat kondisi Joe saat itu. Joe pun memberitahu bahwa dia telah melepaskan pria yang mencintainya. Sejak saat itu, Joe jadi sering termenung. Pada saat yang bersamaan di tempat yang berbeda, Sua sedang menangis sambil mengenang masa-masa indahnya bersama Joe. Setelah beberapa hari berlalu, jerawat Joe sekarang sudah sembuh total. Wajahnya sudah mulus dan secantik dulu lagi. Hari itu, Joe dan Bi akan menghadiri pesta prom night. Sesampainya di tempat acara, Joe langsung jadi pusat perhatian karena kecantikannya. Tak lama kemudian, Sua pun datang. Joe tampak terpesona melihatnya. Tapi Ryu malah mengalihkan perhatiannya dengan mengajaknya selfie. Sua yang merasa cemburu berusaha menahan diri kali ini. Singkat cerita, acara pun dimulai. Tadi sangka pemenang raja dan ratu prom kali ini adalah Sua dan Joe. Keduanya pun maju ke panggung untuk menerima penobatan mereka. Saat mereka disuruh berdekatan untuk sesi foto, keduanya terlihat sangat canggung. Karena gaun yang dipakai Joe saat itu terlihat sangat menggoda, beberapa cowok di sana mencoba mendekati Joe untuk minta foto bareng. Sampai membuat Joe merasa gak nyaman dan ketakutan. Ryu pun datang menyelamatkan Joe dan membawanya keluar. Saat Ryu sedang pergi mengambil minuman, Sua tiba-tiba menghampiri Joe untuk memberitahu bahwa gaun yang Joe pakai saat ini sama seperti pakaian yang dikenakan oleh cewek-cewek bar. Joe sontak berkata bahwa dia memang ingin memamerkan tubuhnya pada cowok-cowok di luar sana. Bahkan dia akan melepas bajunya malam ini untuk seorang pria. Dengan kesal, Sua pun membalas bahwa dia juga ingin mencobanya. Pasti Joe akan mengakui kehebatannya di ranjang. Saat Sua ingin mencium Joe, cewek itu sontak menamparnya dan pergi. Joe pun masuk ke salah satu toilet sambil menangis. Joe gak sadar bahwa dia salah masuk ke toilet pria. Di tengah-tengah kesedihannya, tiba-tiba dia mendengar suara Ryu yang sedang membicarakan dirinya di telepon. Ryu memberitahu temannya bahwa Joe terlihat seksi malam ini. Ryu berjanji akan mengirimi temannya bukti foto saat dia berhasil mengajak Joe untuk bubuk bareng. Ryu yakin, dia pasti bisa melakukannya, mengingat Joe itu sangat polos dan gampangan. Sambil menangis, Joe menyesali semuanya, terutama perlakuannya pada Sua belakangan ini. Pesta berlanjut dengan penuh keceriaan. Sedangkan Joe masih berusaha menenangkan diri di dalam toilet. Saat hendak keluar, dia malah mendengar ada beberapa pria mabuk yang masuk. Saat tahu bahwa ada cewek cantik di dalam toilet, para pria itu langsung berebutan mau menerobos masuk. Jelas saja Joe jadi ketakutan dan langsung berteriak minta tolong. Untunglah Sua tiba-tiba muncul untuk menghajar ketiga pria mabuk itu. Awalnya Sua gak tahu bahwa wanita yang dia selamatkan itu adalah Joe. Tapi saat dia tahu, Sua langsung mengomeli kebodohan Joe karena salah masuk ke toilet pria. Sua pun meminta maaf atas semua kata-kata kasarnya pada Joe. Dia juga menyesal karena gak bisa menjaga Joe dengan baik. Joe pun akhirnya menyadari bahwa dia telah menemukan seorang pria yang mau menerima dirinya apa adanya yang selalu ada di saat Joe butuh pertolongan. Joe pernah melepaskan Sua satu kali dan dia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Saat sedang mencari Sua, Joe malah bertemu Ryu. Awalnya Joe gak mau memperdulikannya. Tapi karena Ryu terus ngotot ingin mengantarnya pulang, Joe akhirnya mendorong Ryu sampai terjatuh. Dengan kesal Joe berkata bahwa orang paling berbahaya itu adalah Ryu. Joe mungkin bodoh tapi dia bukan cewek gampangan. Setelah cukup lama mencari, Joe akhirnya menemukan Sua yang gak pergi. Dipeluknya Sua dengan sangat erat dan meminta cowok itu untuk tidak meninggalkannya. Sua tentu saja kaget dan bingung kenapa sikap Joe mendadak berubah. Dengan sangat yakin, Joe pun bertanya apakah Sua mau berpacaran dengannya. Sua senang bukan main mendengar ucapan Joe. Tentu saja dia mau berpacaran dengan cewek itu. Tapi Sua kembali memperingatkan Joe bahwa dia adalah cowok miskin yang hanya punya motor butut dan cuma mampu mengajak Joe makan mie pinggir jalan. Tapi Sua berjanji akan menjaga Joe dengan baik mulai sekarang dan tidak akan membuatnya menangis lagi. Dengan hanya memikirkan itu semua, rasanya sangat menyenangkan buat Joe. Joe sangat suka hidup sederhana, apalagi bersama dengan Sua. Sebagai pertanda bahwa kini mereka resmi berpacaran, Sua pun meminta satu kecupan manis dari Joe. Beberapa waktu berlalu, Joe pulang ke rumahnya karena hari itu adalah hari ultah mamanya. Di tengah-tengah acara, Sua tiba-tiba menelpon dan mengeluh kangen karena sudah tiga hari tidak bertemu. Setelah mengakhiri telepon dengan Sua, Joe tiba-tiba mendapat telepon dari mantannya yang dulu ninggalin dia. Si mantan berkata bahwa dia sangat merindukan Joe dan ingin berhubungan kembali. Tapi Joe jelas menolaknya. Berkat kejadian jerawat itu, Joe kini bisa tahu mana orang-orang yang benar menyayanginya. Tak lama setelah itu, si mama memanggil Joe untuk memperkenalkannya pada seorang nyonya kaya raya bernama Nyonya Amporn. Nyonya Amporn adalah pemilik perusahaan ekspor-impor internasional dan juga memiliki sebuah universitas. Saat ini, dia tinggal di Swiss. Nyonya Amporn ternyata berniat menjodohkan Joe dengan anaknya yang bernama Leo. Nyonya Amporn menjelaskan bahwa putranya itu kini tinggal di Thailand. Dia sudah lulus kuliah, tapi gak mau bekerja di perusahaan keluarga. Joe dengan cepat memberitahu bahwa dia sudah punya pacar. Mamanya Joe sontak kaget mendengarnya. Tiba-tiba dari belakang, Joe dapat mendengar suara Sua. Saat Joe berbalik, dia terbengong-bengong saat melihat Sua memakai tuk sedo mahal. Nyonya Amporn pun menjelaskan bahwa Sua ini adalah anaknya yang bernama Leo. Saking shocknya, Joe sampai gak bisa berkata-kata. Jadi artinya, selama ini Sua telah membohonginya. Sua pun protes bahwa Joe juga telah merahasiakan jati dirinya yang sebenarnya. Joe gak mengerti kalau Sua memang sekaya ini, lalu kenapa dia menyamar menjadi cowok miskin. Sua pun menjelaskan bahwa Joe bukan satu-satunya yang ingin mencari seseorang yang bisa mencintainya apa adanya. Dulu, Sua memiliki seorang pacar yang sangat dia cintai. Dia bahkan rela memberikan segalanya untuk wanita itu. Sampai suatu hari, ibunya memperingatkannya bahwa wanita itu mungkin tidak mencintainya dengan tulus dan hanya ingin mengincar uangnya saja. Sua pun langsung mengetes wanita itu dengan berbohong bahwa keluarganya telah bangkrut. Begitu mendengarnya, wanita itu langsung pergi meninggalkannya. Sua merasa hancur saat itu. Dia memutuskan untuk kembali ke Thailand dan belajar di Pisanulok. Di tempat itulah Sua menjalani hidup sebagai cowok sederhana dan mandiri tanpa menggunakan uang keluarganya. Setelah gagal menjalin hubungan dengan Nung Ning, takdir pun mempertemukan Sua dengan Joe. Si cewek berjerawat tapi memiliki mata yang indah seperti bintang. Tidak lupa Sua juga mengaku bahwa dialah yang membayar uang jas 50 ribu baht itu karena gak mau melihat Joe kecapean bekerja paruh waktu demi mengumpulkan uang sebanyak itu. Saat Sua mulai menyadari perasaannya, dia berusaha melakukan berbagai cara untuk mendapatkan hati Joe. Tapi Joe terus saja menyangkal sampai membuat Sua stres. Joe adalah gadis yang menerima kemiskinannya. Joe bahkan tampak bahagia dan menikmati hidup sederhana bersama Sua. Joe lah yang selama ini suacari. Bukankah mereka adalah pasangan yang sempurna? Se gadis jelek yang berubah jadi cantik dan seorang pria miskin yang berubah jadi kaya. Drama ini pun berakhir dengan happy ending.